Dalam peristiwa yang luar biasa, ribuan pencer milik anggota Hezbollah Lebanon meledak secara hampir bersamaan. Meski belum jelas bagaimana tepatnya terjadi, bisa jadi hal ini merupakan serangan cyber monumental dan seharusnya menjadi peringatan bagi dunia. Peristiwa menggemparkan ini terjadi pada selasa 17 September 2024, hingga tayangan ini kami buat sedikitnya 11 orang meninggal dunia, sementara 4.000 lainnya terluka termasuk sekitar 500 dalam kondisi kritis. Beberapa video yang diunggah di media sosial menunjukkan kekacauan ketika tiba-tiba ada ledakan di tubuh seseorang. Juga terlihat di jalan-jalan ibu kota Lebanon, Beirut, ambulans berdatangan untuk menolong banyak korban luka. Banyak di antaranya mengalami luka-luka termasuk luka bakar di tangan dan pinggul. Pemandangan serupa juga terjadi di tempat lain, termasuk kota Satan Tire dan di desa-desa di seluruh lembah Beka dan Lebanon Selatan. Untuk diketahui, pager merupakan alat komunikasi satu arah yang hanya bisa menerima pesan tertulis. Teknologi ini cukup marak digunakan pada pertengahan 1990-an hingga awal 2000-an. Dengan semakin maraknya, telepon seluler, pager kemudian mulai ditinggalkan. Segera setelah ledakan tersebut, Kementerian Kesehatan Lebanon menyerukan mobilisasi semua petugas kesehatan dan menempatkan rumah sakit di negara itu pada siaga maksimum. Pemberitahuan lainnya dikeluarkan kepada publik yang memperingatkan mereka untuk menghindari perangkat komunikasi nirkabel. Ini karena masih ada resiko ledakan lebih lanjut. Meskipun sejauh ini belum ada yang mengaku bertanggung jawab sebelah menyalahkan Israel atas serangan itu, seorang sumber dari kelompok tersebut mengatakan mereka menduga serangan itu dilancarkan sebagai tanggapan upaya pembunuhan oleh kelompok bersenjata itu terhadap mantan pejabat keamanan Senor Israel. Keberadaan rencana itu baru terungkap pada selasa oleh Badan Keamanan Cyber Israel, Sinbad. Seorang pejabat dari kelompok tersebut kepada Reuters mengatakan ledakan pejabat itu merupakan pelanggaran keamanan terbesar yang pernah mereka hadapi, terutama sejak dimulanya perang Gaza. Spekulasi sudah berkembang mengenai bagaimana Israel mungkin melakukan kampanye tersebut. Ada laporan termasuk dari tiga sumber keamanan yang berbeda pejabat yang menjadi sasaran berasal dari pengiriman yang baru-baru ini tiba di Lebanon. Jika itu benar dapat menunjukkan alat itu memiliki semacam malware yang ditalankan di dalamnya dan muatan peledak. Ini berarti mengharuskan Israel untuk mencegat, mengubah, atau menukar pengiriman pejer. Hal itu akan menjadi urusan yang sangat rumit, tetapi bukan hal yang mustahil. Sejumlah laporan menyebutkan pejer yang meledak adalah jenis gold Apollo AR924 buatan Taiwan, meskipun juga ada yang menyebutkan itu adalah merek Motorola. Kemungkinan lain adalah baterai litium di pejer tersebut dipicu ke mode panas berlebihan. Ini mengubahnya menjadi alat peledak rakitan. Potensi baterai litium untuk meledak adalah sesuatu yang telah banyak disinggung. Dalam beberapa kasus juga telah terjadi sebuah ponsel meledak karena panas terlalu tinggi di bagian baterainya. Jika cara ini digunakan, Israel mungkin dapat memicu thermal dari jarak jauh. Bisa jadi dengan pengiriman pesan yang mengandung malware yang membuat perangkat bekerja keras. Kemungkinan lain adalah kombinasi keduanya, yakni penyisipan malware atau perubahan fisik pada perangkat, dan penggunaan perang cyber untuk mengeksploitasi kerentanan terstruktur itu pada waktu yang tepat. Dengan cara yang sama, cara ini pernah terjadi ketika penyebaran perangkat lunak berbahaya stuknet yang melibatkan peran langsung Israel. Malware itu digunakan terhadap program nukir Iran dua dekade yang lalu. Peristiwa itu merupakan sebuah pengungkapan yang menyoroti realitas baru perang cyber. Mengubah perangkat elektronik nirkabel sehari-hari menjadi perangkat peledak rakitan mungkin tampak seperti fiksi ilmiah. Tetapi sebenarnya tidak terlalu mengadada. Masalahnya hampir setiap orang saat ini memiliki perangkat semacam itu di saku atau tangan mereka. Dan apa yang terjadi di Lebanon menjadi bel alarm yang berbunyi sangat keras. Kita berinteraksi setiap hari dengan contoh teknologi jaringan. Mulai dari ponsel, motor, mobil, hingga perangkat keras komputer yang kita gunakan untuk mencari nafkah. Semuanya juga memiliki paket daya dengan sejumlah besar energi potensial yang tersimpan. Jadi menargetkan perangkat semacam itu untuk tujuan genetik yang jahat adalah hal yang sangat logis. Kemampuan tersebut setidaknya secara teori sudah ada. Kini menargetkan perangkat yang tepat dan membuatnya benar-benar meledak adalah hal lain. Mampu menargetkan individu dari jarak jauh melalui perangkat unik mereka juga merupakan konsep yang belum pernah ada sebelumnya. Peluang serangan genetik seperti ini belum pernah ada dalam sejarah manusia. Tetapi saat musuh meledakkan banyak baterai di negara target, itu akan berdampak luar biasa. Tidak hanya korban manusia, tetapi juga menyebabkan kerusakan besar serta hampir menghentikan produktivitas. Ini hanyalah salah satu dari banyak faktor serangan cyberpotensial yang dapat melumpuhkan seluruh masyarakat. Dan yang jelas serangan semacam ini akan menjadi teror yang menakutkan. Di sisi lain, jika apa yang terjadi di Lebanon bukan operasi cyber murni, hal itu juga menunjukkan adanya potensi kerentanan dalam jalur pasokan perangkat keras. Apa yang terjadi di Lebanon menunjukkan sesuatu yang benar-benar baru, dan sangat mengkhawatirkan jika ini akan terus berkembang, atau bahkan akhirnya menjadi tren baru. Bayangkan saja apa yang sehari-hari kita genggam bisa sewaktu-waktu diledakkan orang dari jarak jauh, benar-benar mengkhawatirkan. Demikian sahabat jejak tanpa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda, tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Fly like and go, Fly like a Falcon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!